Hai penyanyi dikempot telah dimakamkan di TPU Dukuh Jati Sari Mecaysem kecamatan Kendal Ngawi Jawa Timur istri mendiang dikempot Syafidri pingsan di tempat pemakaman umum sesaat setelah jenazah suami setelah selesai dimakamkan Kepala Desa Mecaysem berumah Madi mengungkapkan jenazah didi kempot disemakamkan di samping makam putri kandungnya yang bernama Lintang Ayutthias Pak Rastri Nintang diketahui meninggal dunia pada 25 Oktober tahun 1995 silam dalam usia belum kenap satu tahun Paman didi kempot cukup mengungkapkan alasan kenapa didi kempot dimakamkan di Desa Mecaysem Tak lain karena istri didi kempot yang meminta sang suami dimakamkan di Desa Mecaysem Rumah di Desa Mecaysem adalah rumah cucukan atau tujuan Ini kan rumah istrinya kata syukur Sementara rumah di Kedung Galar adalah rumah milik orang tua didi kempot Diketahui didi kempot memang lahir di dusun Sidowayah Desa Jangkrik Kecamatan Kedung Galar Kabupaten Ngawi Syukur menjelaskan di Kedung Galar terdapat makam Mami Prakoso yang merupakan pelawak sekaligus kakak dari didi kempot Di Kedung Galar memang ada makam kakaknya Mami Tapi kami minta didi kempot dimakamkan disini Udah syukur Selain itu syukur mengatakan didi kempot tak pernah mengaku sakit Saat pulang ke rumah pun pelantun lagu Trasun Balapan itu hanya mengeluh capek Makanya kami kaget tidak tahu kabar meninggalnya Karena tadi pagi sekitar jam 7 saya masih berada di sawah itu syukur Terima kasih Terima kasih